Halo ladies, welcome back to my channel, aku Dea Audrey dan kali ini back with Korean Beauty Makeup dan makeup Korea kali ini yang akan aku review adalah dari Dari, dari The With Me jadi ini dia With Me, ini adalah Lip Tint yang satunya glowing, yang satunya lagi itu adalah Velvet Lip Tint nah sebelum aku mau review dan swatches, ayo sekarang subscribe dulu ke channel aku dan juga nyalain loncengnya supaya kalian bisa tau video-video terbaru dari aku sekarang, nah mulai dari brand With Me-nya sendiri, aku sebenernya udah sempet googling tentang aku yang tau kayak historinya dan segala macem dan aku cari mulai dari keyword, what is with me, what is brand With Me, what is with me makeup, brand With Me Makeup brand With Me Makeup and others dan gak keluar sama sekali email color yang kayak no makeup-makeup dan sebagainya dan akhirnya aku ke website-nya, thewithme.com akhirnya aku coba kasih itu dan tulisannya Korea semua, jadi saya makin bingung ya tapi basically pada saat aku liat memang mereka punya variety self-product mungkin kalian gak akan gak pernah denger produk ini sebelumnya, tapi yaudah gak mau gue juga karena sekarang saatnya kita untuk cobain produknya dan ini adalah produk liptin, seperti yang kalian tau kalau kalian sering nontonin swatches dan juga review aku aku tuh bukan kayak big fan of liptin gitu, kayak aku masih mencari cantiknya liptin tuh dimana ada beberapa liptin yang memang mengganjal di hati aku, contohnya Dior Lipta tuh oke, menurut aku gobang liptin amazing itu keren banget, peripera, just watch the review tapi basically ini adalah liptin yang satunya glow, glow type, jadi harusnya kayaknya lebih ke glossy dan akhirnya velvet, velvet menurut aku aku udah bisa punya sensasi bahwa ini kayaknya mirip-mirip sama peripera aku yang liptin, yang velvet dan buka, tadaaa, kebalik jadi ini adalah yang di shade oh my god forever signal typical liptin applicator pada umumnya seperti ini tapi packagingnya lucu menurut aku jujur aku lumayan nyesel sih ini yang warna nude karena seharusnya kenapa gak kayak yang warnanya lebih gelap, karena aku yakin pasti bagus banget jadi tadi akan diamin dulu sebentar, supaya kita bisa ngeliat apakah dia bener-bener se glossy ini atau kayak bisa better ini ya sebelumnya ternyata warnanya jadi bagus dan kalau tadi awalnya pada saat dipakai kan kayak rada tebel gak sticky, tapi tebel cuman sekarang pada saat udah diginin rasanya tuh kayak jadi lebih nyaman justru kayak, dan ini keliatannya warnanya lebih natural juga aku suka-suka aja sih sebenernya cuman aku yakin kalo yang kayak gini tuh kalo kena rambut tinggi ketarik gitu akan ada stain di muka pernah gak sih ngerasain yang kayak gitu? yaa kayak gitu deh dan dia of course gak transfer proof ya ada bekasnya kalo kalian gak tau karena ini warnanya nyet jadi gak gitu keliatan transfernya tapi nyaman banget di bibir kayak biasanya kan watery water based dan langsung ngering ke bibir nah kalo ini gak, dia tuh kayak nge cover bibir dan rasanya jadi jauh lebih nyaman warnanya cantik sih menurut aku kayaknya ini bakalan lucu banget kalo di top sama matte lipstick ya lucu deh nextnya ini aku ada yang shade mood signal ini yang velvet jadi packagingnya juga velvety gitu oke kalo untuk sebuah lipstick menurut aku ini kabur lucu luar biasa bagus, bener, warnanya cantik banget warnanya tuh lebih kayak break gitu aku suka banget sih this is the kind of leptin i'd live to oh wow ini tuh jadi setelah tadi udah rasanya glossy kayak didiamin bentar aja rasanya langsung kayak velvety matte gitu wuuuuh gorgeous aku suka banget sumpah aku suka banget ini jadi dia tuh kayak gak terlalu dark tapi menurut aku untuk sebuah getu ini dia tuh jadi kayak lip lip color tapi enteng rasanya enak banget blue oke shade selanjutnya adalah romantic signal ini warnanya setelah aku lebih rose gitu yes beautiful iya aku gak rasa sih iya aku gak rasa sih iya makin lama dia makin light meanwhile aku akan swatch dulu di tangan aku yes the shade is so pretty dia tuh makin lama makin nyerap ke bibir jadi yang tadinya tuh kayak rasanya kayak tebel bukan sticky tapi tebel dia tuh kayak kebiasaan kayak tiga-tiganya tuh kayak gitu rasanya lama-lama dia kayak menyatu dengan bibir dan rasanya jadi enak banget aku sih suka justru entah kenapa kalo aja Dior Lipton kayak gini mungkin aku udah koleksi semua shape-nya karena sayangnya Dior itu lebih kayak gel watery banget kalo yang ini tuh lebih kayak gel tapi enak dan coverage-nya kalian bisa liat tapi rasanya gak kayak matte maksudnya rasa di bibirnya tuh gak kayak matte liquid cream tapi coverage-nya oke banget apakah ini transfer proof apa enggak karena biasanya lip tint itu transfer proof jadi kita liat apakah transfer proof itu oke sama-sama glow-nya dia itu gak transfer proof sayang banget karena it would be really great tapi knowing ini juga seluruh sini aku jadi kayak gak pua juga sih sebenernya dan ini packaging-nya cantik banget jadi jadi aku pikir tadinya itu lipstick tapi kan ngga ini lip tint jadi cantik dan langsung keliatan juga warna asli dari produknya dan itu menurut aku penting banget karena biasanya kalian akan bingung warna apa yang cocok warna apa yang kalian pakai hari itu atau gimana pun juga menurut aku itu penting gitu dan minus yang aku miliki menurut aku adalah dia gak transfer proof jadi kayak bisa kena atau mungkin ya dia masih transfer jadi biasanya kan kayak one guess abis itu udah abis itu transfer proof ini enggak tuh masih ada cuman udah better kayak as time goes by dia kayak makin lighter gitu tapi bibirnya tetep cover kayak gini karena mungkin itu ngurangin excessnya karena dia makin lalu makin menyerap ke bibir itu aku suka banget warna-warnanya juga cantik banget kayak sayang banget tapi tenter dia gak nge stain aku gak tau apakah terlalu cepet dihapus atau memang dia gak nge stain tapi menurut aku itu sangat disayangkan karena bisa kalau lip tint itu kan nge stain tapi overall aku suka banget sama lip tint ini karena dia itu warnanya cantik sangat nge cover and tank dua-duanya gak sticky rasanya enak banget di bibir jadi kalau kalian mau nyobain aku bisa referensiin kalian untuk ke carry store aku ini dia dan kalian juga bisa langsung ke clickable link yang ada di description box jadi kalian bisa langsung kesitu bisa langsung beli dan diskonnya gila-gilaan banget karena harganya itu harga asli sama salah sekitar 200 ribuan tapi kalau misalkan kalian beli di clickable link aku itu harganya jadi cuma 180 which is murah banget dan dia dikirimnya langsung sekarang carry ini sudah ada store di Jakarta jadi kalian bisa langsung kesitu dan liat-liat karena produknya sekarang udah gak shipping dari Korea langsung mereka udah udah tempatnya dimana nanti jauh lebih murah ongkirnya dibandingin dikirim dari Korea tapi tetep aja original dan diambil dari Korea cuma kayak mereka udah ada suatu tempat gitu deh pokoknya jadi ya that's pretty much it mudah-mudahan berguna untuk kalian kalau kalian ada pertanyaan masukkan juga mau nonton video apa selanjutnya kalian bisa langsung taro di comment box di bawah karena bukan langsung liat the mail scene so thank you so much guys for watching you can look on the like subscribe and share and sharing is scary hope you like buddy share